Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membawakan presentasi dari mata kuliah perilaku organisasi Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 Namun terlebih dahulu perkenalkan nama saya Bintang Suistuyubowo Bernomor NIM 2892 150293 Saya berasal dari Prodi Management Malam A Nah daripada berlama-lama mari kita lanjut ke materinya Yang bertema sikap dan kepuasan kerja Sikap kerja Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu pekerjaan Berarti kepuasan kerja seseorang tergantung pada bagaimana penilaian atau persepsi individu yang bersangkutan terhadap pekerjaannya Penilaian tersebut bersifat individual Artinya antara individu yang satu dengan lainnya berbeda Sikap kerja dapat dijadikan indikator apakah suatu pekerjaan belajar lancar atau tidak Jika sikap kerja dilaksanakan dengan baik Jika tidak berarti akan mengalami kesulitan Tetapi bukan berarti adanya kesulitan karena tidak dipatuhinya sikap kerja Melainkan ada masalah lain lagi dalam hubungan antara karyawan yang akibatnya sikap kerja Menurut para tokoh Gibson 1967 Menjelaskan sikap sebagai perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan Dipelajari dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus pada respons seseorang terhadap orang, objek, ataupun keadaan Sikap lebih merupakan determinan perilaku sebab sikap berkaitan dengan persepsi Sada tahun 2000 Adalah tindakan yang akan diambil karyawan dan segala sesuatu yang harus dilakukan karyawan tersebut yang hasilnya sebanding dengan usaha B. Pengukuran sikap kerja Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal Ketika seorang merasakan kepuasan dalam bekerja tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimilikinya Untuk melaksanakan tugas pekerjaannya Dengan demikian produktivitas dan hasil kerja karyawan akan meningkat secara optimal C. Macam-macam sikap kerja Kerja ikhlas Maksud dari kerja ikhlas adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, semangat, dan tidak mengeluh sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal Kerja ikhlas juga dilandasi dengan hari yang tulus Kerja mawas terhadap emosional Maksud dari kerja mawas terhadap emosional adalah bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa terpengaruhi oleh perusahaan, perasaan, atau emosional yang sedang melanda jiwanya Dengan kata lain, seorang pengusaha atau pekerja harus dapat memisahkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaannya Jangan sampai urusan pribadinya mengganggu pekerjaannya yang dapat berakibat tidak baik bagi perusahaan atau usaha yang dijalaninya Kerja cerdas Maksud dari kerja cerdas ini adalah bekerja pandai untuk memperhitungkan resiko Atau tidak mengabaikan resiko dan memikirkan besar kecilnya resiko yang akan didapat Mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang ada Serta dapat mencari solusi ketika terjadi suatu masalah dalam pekerjaan atau usahanya Kerja keras Maksud dari kerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh tidak mudah menyerah, tidak mengeluh, tidak membuang-buang waktu, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Efektif dan optimal Kerja tuntas Maksud dari kerja tuntas ini adalah bekerja secara tuntas Tidak setengah-setengah Selain itu juga dalam bekerja mampu mengorganisasikan bagian usahanya secara terpadu dari awal sampai akhir Untuk dapat memperoleh hasil yang baik Kepuasan kerja Kepuasan kerja adalah penilaian seseorang terhadap rasa suka dan tidak suka tenaga kerja dalam mengerjakan pekerjaannya A. Aspek-aspek kepuasan kerja 5 aspek yang terdapat dalam kepuasan kerja yaitu pekerjaan itu sendiri Atau work itself Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing Suka tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut Akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja Atasan atau supervisor Atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan bawahannya Bagi bawahan Atasan bisa dianggap sebagai figur ayah, ibu, atau teman dan segaligus atasannya Teman sekerja Atau workers Merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain Baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya Promosi atau promotion Merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja Gaji atau upah Atau bahasa inggris api Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak B. Aspek-aspek lain yang terdapat dalam kepuasan kerja Kerja yang secara mental menantang Kebanyakan karyawan menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan Dan kemampuan mereka dan menawarkan tugas Kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baik mereka mengerjakan Yang kedua ganjaran yang pantas Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil dan segaris dengan pengharapan mereka Pemberian upah yang baik didasarkan pada tuntutan pekerjaan Tingkat keterampilan individu dan standar pengupahan komunitas Kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan Tidak semua orang mengejar uang Kondisi kerja yang mendukung Karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas Rekan kerja yang mendukung Orang-orang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang berwujud dari dalam kerja Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan sosial Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan Pada hakikatnya, orang yang tipe kepribadiannya kongruen atau sama dan sebangun Dengan pekerjaan yang mereka pilih Seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka C. Dimensi kepuasan kerja Menurut Smith, Kendall, dan Hulin Terdapat lima dimensi pada kepuasan kerja Yaitu Pemimpin yang adil Yakni sikap pemimpin yang tidak membedakan karyawan Pemimpin yang mengerti kebutuhan karyawan dan mau menjalin hubungan baik Serta mampu menjadi contoh yang baik dalam hal disiplin Pekerjaan itu sendiri yaitu meliputi beban kerja Yang kedua, pekerjaan itu sendiri Dan itu sendiri Yaitu meliputi beban kerja secara keseluruhan Variasi tugas Maupun pekerjaan yang memungkinkan adanya interaksi sosial Lalu D Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja Isi pekerjaan Penampilan tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol terhadap pekerjaan Supervise Lalu ketiga, organisasi dan manajemen Keempat, kesempatan untuk maju Kelima, gaji dan keuntungan dalam bidang finansial lainnya Seperti adanya insentif Yang keenam, rekan kerja Yang ketujuh, kondisi pekerjaan Baik, cukup sampai situ saja Presentasi saya dari materi perilaku organisasi Dan bertema sikap dan kepuasan kerja Terima kasih sudah menonton video presentasi saya Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video presentasi saya